Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Newsline. Dan pemirsa perhatian World Water Forum ke-10 di Bali telah memasuki hari ke-6. Iya, dan Indonesia pun telah mendulang sejumlah pencapaian pada pelaksanaan Forum Air Dunia itu. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV Diandra Mukni dari Nusa Dua, Bali. Diandra, apa saja rangkaian kegiatan World Water Forum hari ini? Halo, selamat sore Naila dan juga Jessica. Betul sekali pada hari ini rangkaian kegiatan World Water Forum sudah memasuki hari ke-6. Dan pada hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya, yaitu masih ada beberapa diskusi panel tingkat tinggi yang digelar. Yaitu mulai dari proses regional, tematik, politikal, maupun juga river basin. Untuk hari ini ada beberapa bahasan yang dilakukan pada diskusi panel tersebut. Saat ini tengah dilaksanakan, yaitu diskusi antara pemerintah dan juga pihak swasta atau private sector terkait dengan bagaimana tata kelola air yang berkelanjutan. Dan juga bagaimana private sector atau pihak swasta ini membangun satu ekosistem yang mendukung air yang berkelanjutan. Sementara itu pada hari ini juga ada beberapa pembahasan lainnya, mulai dari pengelolaan air berkelanjutan, water resilience, atau ketahanan air, water security, atau keamanan air. Kemudian juga pada hari ini ada bahasan juga soal peran pemerintah dalam memastikan pasokan air bersih hingga ke pelosok, di mana peran pemerintah daerah khususnya ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses air bersih hingga ke pelosok desa. Sementara itu pada hari ini juga ada bahasan soal Indonesia yang menyerukan penyelamatan danau pada World Water Forum ini karena memang selama ini perhatian terhadap danau itu masih kurang sehingga Indonesia dalam ministerial declaration-nya juga salah satunya mencetuskan atau mencantumkan adanya penetapan hari danau sedunia ke Forum PBB. Selanjutnya juga pada hari ini ada beberapa asyara side event, mulai dari pembahasan soal peran BUMN dalam keterlibatan WWF ini, lalu juga soal komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan permasalahan air. Naila dan juga Jessica. Ya, Diandra, apakah sudah ada pencapaian baru dalam KTT WWF ke-10 pada hari ini? Ya, Jessica untuk pencapaian di Indonesia sejauh ini memang sudah ada beberapa, mulai dari pertama yaitu pengesahan adanya ministerial declaration atau deklarasi tingkat menteri yang sudah disahkan pada hari Selasa kemarin dan berdasarkan ministerial declaration tersebut ini sudah diadopt oleh WWF atau World Water Forum ini untuk diterapkan, di mana ada tiga poin penting yang dicantumkan oleh Indonesia. Pertama adalah soal pendirian Center of Excellence for Climate and Water Resilience atau pusat keunggulan untuk ketahanan air dan juga iklim. Dan ini dinilai penting karena pusat keunggulan itu bisa mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam isu-isu ketahanan air dan juga iklim dan juga bisa berkolaborasi bersama bergandengan tangan dalam menangani krisis-krisis air di isu regional. Lalu juga ada penetapan hari danau sedunia. Kemudian terakhir adalah soal pengintegrasian sumber daya air khususnya di pulau-pulau kecil. Demikian Jessica dan juga Naila ke laporan saya dari Nusa Dua Bali kembali ke Aneris Studio. Baik, terima kasih Diandra Mukni atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali.